Intro Halo sahabat brandi semuanya Sumpah lagi kita Bersama saya Kak Ayu Jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan Disini diketahui soal Minus 4 per minus 7 Sama dengan 4 per titik-titik Sama dengan 12 per titik-titik Sama dengan titik-titik per 42 Yang ditanya adalah Selin dan lengkapilah soal di atas Oke disini kita akan Mencari titik-titik yang pertama ini Dengan soal Yang sebelah sini Oke disini kita punya Minus 4 per minus 7 Sama dengan 4 per titik-titik Nah disini kita bisa menggunakan Pecahan senilai Jadi disini kita lihat pembilangnya Minus 4 bisa menjadi 4 Karena dikalikan dengan Minus 1 Jadi minus 4 dikali minus 1 adalah 4 Kemudian penyebutnya juga dikalikan dengan minus 1 Jadi minus 7 dikali minus 1 adalah 7 Oke sekarang kita punya Pecahan 4 per 7 Kemudian kita akan mencari titik-titik yang kedua ini Dengan soal ini Jadi 4 per 7 sama dengan 12 per titik-titik Nah disini kita lihat Pembilangnya 4 bisa menjadi 12 Karena dikalikan dengan 3 Jadi 4 dikali 3 itu 12 Maka penyebutnya juga dikalikan dengan 3 7 dikali 3 adalah 21 Oke kita peroleh jawaban untuk titik-titik yang kedua adalah 21 Sekarang kita cari titik-titik yang ketiga ini Menggunakan soal yang ini Jadi kita punya 12 per 21 1 sama dengan titik-titik per 42 Jadi disini kita lihat Penyebutnya 21 bisa menjadi 42 Karena dikalikan dengan 2 Nah maka Pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2 12 dikali 2 adalah 24 Jadi kita peroleh jawaban untuk titik-titik yang ketiga adalah 24 Nah jadi Kesimpulannya jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal Minus 4 per minus 7 sama dengan 4 per titik-titik Sama dengan 12 per titik-titik Sama dengan titik-titik per 42 adalah 7 21 Dan 24 Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya 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 Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya